Halo Sobat BP Menganggap Marcus Gideon sebagai kakak, tentunya Kevin tak tinggal diam ketika rekannya ini dipermalukan oleh sang lawan. Seperti yang terjadi ketika Dominionis bersuah dengan Atrimanu Redibi Summit di babak quarterfinal Yonex Sunrise India Open 2018. Ketika laga baru saja dimulai, Kevin Sanjaya langsung melakukan kesalahan. Pukulannya hanya bersarang di net. Tapi di ralis selanjutnya, Kevin Marcus menunjukkan kualitasnya sebagai ganda putra terbaik dunia dan membuat wakil tuan rumah ini tertinggal jauh. Sambaran mauti bibir net dan pertahanan koko tandem Kosinyo membuat perolehan point Dominion semakin menjauh dari wakil India. Hingga pada akhirnya, Unforced Error yang dilakukan Reddy membuat Minionis unggul 11.5 memasuki interval. Pas ke interval, wakil tuan rumah yang mendapat strategi baru dari sang pelatih langsung bermain agresif. Dan berhasil memangkas point Minions. Hebatnya lagi, Reddy bahkan berhasil. Memandangkan ada pukulan cepat dengan Kevin lho. Let's have a deficit. Oh my goodness. What an exchange. Good rally. Very good rally. Mendapat tekanan dari sang lawan membuat Dominionis semakin agresif. Jump smash yang dilancarkan Kevin sukses meraih point. Wakil tuan rumah juga tak mau kalah dan membalas dengan serangan yang sama. Memasuki poin krusial, sambaran maut Kevin di bibir net membuat Atri Reddy kena mental. Hal ini terbukti dengan dua kesalahan beruntun yang dilakukannya di akhir laga, yang membuat Minions berhasil mengunci game pembuka. Di game kedua, serangan cepat wakil tuan rumah terdapat antisipasi Minions yang membuat mereka meraih poin pertama. Tak ingin tempo permainan diambil ahli oleh sang lawan, Minions langsung bermain agresif dan berhasil unggul 11-7 memasuki interval. So, a four-point advantage at the mid-game interval. Pas ke interval, permainan api Kevin di bibir net kena menambah keunggulan Minions. Wakil tuan rumah akhirnya meraih poin berkat net shoot Atri yang berhasil mengecoh Marcus Gideon. Tak hanya itu, di rilis selanjutnya, India kembali memangkas perolehan poin Minions setelah Cosigno dibuat tabardaya oleh Flixer Freddy. Melihat tandemnya dipermalukan, tentunya si tinggil Kevin tak tinggal diam dong. Ia pun membalas perlakuan Reddy dengan cara yang sama. Ekspresi sangat puas pun ditunjukkan tandam Cosigno setelah ia berhasil membalaskan dendam kakaknya. Lihat aja tuh, senyum-sum ringannya setengil Kevin. Tapi ketika hanya butuh satu poin lagi untuk memenangkan Rally, entah apa yang ada di pikiran Kevin dan Marcus. Mereka tampak bermain begitu santai, dengan cara terus-menerus memberikan pukulan lob ke arah sang lawan. Meski begitu, laga ini tetap dimenangkan Minions. Setelah pukulan atri mengarah keluar lapangan, disambut Kevin dengan pukulan anginnya. Terima kasih. Terima kasih.